Hi guys, welcome back to my youtube channel Nah, kembali lagi bersama aku, Nenti Aku akan melanjutkan cerita yang kemarin Ini yang part 3-nya Cerita tentang teror mistis 2 pendaki cowok dan cewek di Gunung Cirmai Kalian dengerin, aku yang membacain cerita, oke? Aku terbangun di pos Cibunar, bingung dan disorientasi Sampai aku tersadar lagi, kejadian tadi malam bukan mimpi Badanku kembali gemetar Beberapa orang di ruangan itu menyadari aku sudah terbangun Langsung menghampiri Yang satu memberikanku teh panas manis Yang saat ku minum langsung membuatku merasa tenang lagi Yang satunya duduk di sebelahku Sambil mengusap-usap punggungku Diminum pelan-pelan aja tehnya, Jang Kata si bapak itu Aku memperhatikan seluruh ruangan Masih belum yakin kalau aku sudah tertolong Pak, teman saya Aku menanyakan keberadaan Ayu Tidak adanya Ayu di situ Langsung membuatku terserang Panik Ada di ruang sebelah, nak Tidak apa-apa Aku lalu menceritakan semua kejadian tersebut Yang kami alami Sampai akhirnya Kami pingsan Bapak itu mendengarkan dengan tenang Dan tidak nampak terkejut sama sekali Asap rokos sesekali mengepul dari bibirnya Semua yang ku ingat ku ceritakan semuanya Kecuali kejadian Ayu membuang pembalutnya Selain takut, ada rasa malu Karena telah mengotori gunung Kunaon bisa sampai begitu, Jang Kata si bapaknya Kejadian gaib memang sering di sini Tapi saya teh baru denger Yang sampai parah begini Saya juga gak tau pak Jawab saya berbohong Bapak itu menatap, lurus ke mataku Seperti berusaha membaca pikiranku Dia lalu bertanya gini Punten ya, Jang Punten ini mah teh Bapak cuma nanya Kalian di atas zina Aku ditanya kayak gitu Gelagapan jawabnya Astagfirullah, enggak pak Saya sama Ayu cuma temen Kita juga bawa tenda masing-masing kok Bapak itu masih menatapku Dengan pandangan tidak yakin Tapi memang itu kenyataannya Aku dan Ayu Sepakat untuk tidur Di tenda masing-masing Ayu membawa tenda satu orang Yang sering ku ejek Sebagai tenda orang mati Dan aku membawa Tartan Yang baru ku beli sebelum berangkat Kami memang akrab Tapi keakraban kami Sama sekali tidak mengarah Ke arah romantis Ya sudah Kamu istirahat dulu sebentar Nanti ada yang datang Bawa lauk dari bawah Kamu langsung makan ya Diisi perutnya Kata si bapak Aku menganggup Terima kasih pak Bapak itu langsung keluar Dan menemui beberapa orang Yang sejak tadi Diam-diam mendengarkan Pembicaraan kami Dari suaranya Mungkin sekitar 4 orang Tapi aku sama sekali Tidak paham Apa yang dibicarakan mereka Karena dalam bahasa Sunda Tapi naik turun Intonasi obrolan Mereka yang pastinya Membicarakan Aku dan Ayu Membuatku merasa Tidak enak Jam di tanganku Menunjukkan jam Sebelah siang Buat orang yang Habis-habisan Diteror tadi malam Tak terbayangkan Gembiranya Melihat cahaya matahari Aku melihat karirku Dan Ayu Ada di pojok Juga sepatu milik Ayu Ku buka karirku Mencari handphone Dan charger Saat ku dengar Arangan suara Ayu Suaranya ada Di ruangan sebelah Bulu kuduku Kembali berdiri Apakah cobaan ini Belum selesai Aku memberanikan diri Untuk Melongok ke ruangan sebelah Hatiku langsung Mencelos Melihat Keadaan Ayu Satu orang Ibu-ibu tua Sedang memijit Kening Ayu Sambil komat kamit Tiga orang lainnya Memegangi tangan Dan kakinya Ayu Ayu sendiri sedang berontak Berusaha Melepaskan diri Badannya dilentingkan Ke atas Ke bawah Dengan brutal Lakinya berusaha Menendang orang Yang memeganginya Matanya merah melotot Hingga nyaris Mau keluar Ketika dia melihatku Ayu tertawa Mendesis Mirip ular Lalu berteriak Histeris Aku shock Melihat keadaan Ayu Hingga cuma Bisa berdiri di tempat Bapak tadi lalu Menarikku keluar Dan kembali Menyuruhku Meminum Air teh tadi Jangan kesitu Jang disini aja Kata bapaknya Temen saya pak Kataku tanpa bisa Meneruskan kalimat Sebentar lagi Gak apa-apa Udah disini aja Aku diam Tanganku yang menggenggam Gelas teh Gemetar pelan Tiba-tiba aku teringat Dengan meeting bulanan Pekerjaanku yang memaksaku Untuk Terus turun Walau ada keinginan Untuk nge-camp Semalam lagi Terlambat sudah Aku membayangkan Muka murka Atasanku Atas Tidakhadiranku Laporan-laporan Yang harus kuserahkan Wajah kecewa Rakan-rekanku Aku mendesah Pak kira-kira sore Temen saya udah normal Belum ya pak Di searah Jakarta Sampai malem kan ya pak Saya harus Selasa harus Sudah ngantor pak Tanya aku pada Si bapak Si bapak Menjawab dengan ringan Tapi bagai petir Di telingaku Sekarang teh hari Rabu Jang Astagfirullah Aku pingsan Tiga hari Tidak lama kemudian Ibu tua tadi keluar Dia berjalan lemah Menghampiri kerumunan orang Di depan Disitu aku Memperhatikan keriput Tangannya Ibu ini sudah tua sekali Mungkin usianya Hampir 70 tahun Disitu dia bicara pelan Yang lain mendengarkan Pada suatu kalimat Beberapa orang Tampak terkejut Lalu mengangguk-angguk Tanda mengerti Bapak tadi lalu Menghampiriku Jang Kita turun duluan ya Kamu bapak bonceng Temen kamu nanti Nyusul turun Soalnya motornya Cuma satu Aku tidak bisa Tidak selain setuju Ketika akan mengangkat Carrier Si bapak melarang Udah disitu aja Biar nanti ada yang Nurunin Hayu jang Kata si bapak Ada sedikit nada Memaksa Benar Di luar ada motor Yang parkir Si bapak naik ke motor Dan menyalakannya Aku lalu naik di belakang Tapi ketika digas Motor itu Tiba-tiba mati Aku turun lagi Karena si bapak Tampaknya Akan menyela motor Sekali selak Dan hidup kembali Aku naik lagi nih Tapi ketika digas Motor itu Mati lagi Lalu dua orang Menghampiri kami Yang seorang Menggantikan si bapak Dan menyalakan motor Motor itu Kembali menyala Dia lalu berjalan Lima meteran Lalu berputar lagi Tapi kembali mati Ketika aku naik motor tersebut Aku merasa Tampaknya penghuni Ciremai Tidak akan mau Melepaskan kami Dengan mudah Akhirnya Jam 4 sore Si bapak itu Memanggilku masuk Di dalam Ada si ibu tua Sudah menunggu Ibu itu Mengatakan sesuatu Kepada si bapak Yang mendengarkan Dengan menunduk Ibu ini pastinya Tidak bisa berbahasa Indonesia Jang si emak Udah berusaha Tapi setan yang masuk Ketubuh teman Si ujang Ada banyak Dikeluarin satu Yang lain masuk Begitu Terus Dan ada satu makhluk Yang emak sendiri Nggak bisa ngeluarin Bentuknya ular hidung Bertanduk Aku mendengarkan dengan Khawatir Intonasi si bapak Mengisyaratkan Ada kabar Yang lebih buruk lagi Makhluk itu dendam Sama teman si ujang Karena teman si ujang Udah Lancang ngotorin Rumahnya Jadi Teman si ujang Mau diambil Mau dikawinin Sekarang aku bener-bener panik Pak tolong pak Bilangin saya Bilangin saya Minta maaf Tolong pak Tolong bu Aku meratap Ya jang Tenang Kata si emak Makhluk ini juga Nggak jahat Dia maklum dengan Kelakuan Manusia Pendaki Aina Tapi kelakuan teman ujang Udah keterlaluan Ada sedikit perasaan lega Mendengar ucapan si bapak Barusan Dia akan melepas Teman si ujang Tapi ada syaratnya Sambung si bapak Apa syaratnya pak Tanya aku khawatir Ujang malam ini Harus naik Dan ambil lagi kotoran Yang kemarin dibuang Teman si ujang Seluruh sendi Di tubuhku Langsung bergetar Dengan syarat Barusan Sungguh mengerikan bukan Tadinya aja Mau turun Banyak banget teror Apalagi Kalau naik kembali Kasian banget Intinya Kalau kalian mau Nge-camp Ataupun Ngetahau dimanapun itu Jangan buang sampah Sembarangan Lebih baik Kalian Sebelum Mau nge-camp Persiapan dulu Bawa kresek Yang banyak Nanti misalkan Ada kejadian-kejadian Seperti itu Nanti sampahnya Jangan dibuang Tapi dikresekin Terus dibawa pulang Lebih baik begitu Nggak boleh Nggak boleh buang sampah Sembarangan Oke Karena Di alam itu Bukan hanya kita saja Tetapi banyak di luar sana Ada Makhluk-makhluk Gak Ya jadi begitu Terus juga kan Kalau buang sampah Sembarangan itu Pastinya kotor Terus apalagi itu Pembalut ya kan Kalau pembalut kan Terurannya lama Kayak gitu Jadi buat kalian Yang mau Nge-camp Ataupun kemanapun Ya tadi barusan Harus rapi Terus juga Kalau mau Pipis Atau buang air besar Harus permisi Terlebih Dahulu Nanti kita lanjut Ke Part Empatnya Tunggu ya Video-video selanjutnya Kalau kalian suka Dengan video ini Kalian harus Share Dan Like Comment Juga Terus Jangan lupa Subscribe juga ya Karena subscribe itu Gratis See you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax